Saudara tingginya penyebaran virus corona, Dinas Pendidikan Jawa Timur menggelar tes cepat bagi ASN dan pegawai di lingkungan distrik Jawa Timur untuk mendeteksi penyebaran COVID-19. Rapi tes masal dilakukan selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 31 Juni hingga 2 Juli 2020 dengan dilakukan rapi tes masal tersebut diharapkan bisa meminimalisir penyebaran virus corona di lingkup Dinas Pendidikan. Selain melakukan rapi tes masal setiap hari, Dinas Pendidikan Jawa Timur juga melakukan penyemprotan disinfektan untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 di gedung Dinas Pendidikan Jawa Timur. Bahwa penelusuran COVID-19 ini harus dilakukan di semua jajaran. Dan tentu ASN, perintahnya Bu Gubernur harus menjadi telakar bagi masyarakat. Ada tindakan-tindakan yang tentu dilakukan secara rapi tes. Pertama, kepada para ASN yang reaktif untuk melakukan tes lanjutan yang lebih tinggi presisinya, yakni tes swab. Sementara itu, Saudara, di Banyumas, Jawa Tengah, Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 melakukan tes swab masal secara acak kepada sejumlah aparatur sipil, negara, dan masyarakat. Tes swab masal akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Jika nanti ada yang positif COVID-19, Pemda telah menyiapkan sekitar 150 tempat tidur di beberapa rumah sakit untuk perawatan. 12 ribu orang lebih calon peserta ujian tulis berbasis komputer mengikuti rapi tes masal yang diselenggarakan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jember, Jawa Timur pada Kambi Siang. Rapi tes ini sebagai salah satu syarat masuk di Universitas Jember. Dari pantauan sementara, masih belum ditemukan calon peserta ujian tulis berbasis komputer yang diketahui reaktif. Tim gugus tugas juga mengadakan rapi tes masal di 31 kantor kecamatan di seluruh Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dari tanggal 2 hingga 7 Juli 2020.